Tiba-tiba PLN menyala kembali. Apa yang terjadi? Lihat, 3, 2, 1. Nah, lihat teman-teman. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara memasang change over switch dari PLN ke genset. Di sini saya akan menambahkan 2 buah voltmeter supaya nanti bisa dicek ya tegangan mana yang nyaplay ke instalasi rumah. Berikut juga nanti saya akan tambahkan buzzer supaya nanti teman-teman bisa mengetahui ketika PLN menyala kembali. Nah, untuk cara pasang voltmeternya di mana? Saya akan pasang voltmeternya di depan MCB box ini. Jadi nanti kita akan lubangin untuk yang atas ini ya. Kita lubangin dan yang bawah juga kita lubangin. Yang atas untuk voltmeter, yang bawah untuk buzzer. Di sini saya menggunakan MCB box yang Schneider teman-teman. Nah, sudah ada original dari Schneider ya. Untuk change over switch di sini saya menggunakan ewig dan untuk MCB 2 pole-nya menggunakan scene. MCB 1 pasa menggunakan scene dan relay-nya menggunakan scene. Kenapa saya harus pakai relay? Karena kita akan pasang buzzer-nya. Oke, saya akan lubangin dulu untuk yang penutup MCB box ini. Nanti kita lanjut. Oke teman-teman, untuk voltmeter dan buzzer-nya sudah saya pasang ya. Lihat, sudah saya lubangin juga kayak gini untuk pemasangannya. Nah, teman-teman silahkan dilubangin. Jadi nanti kita bisa mengetahui tegangan dari genset dan tegangan dari PLN. Dan ketika PLN tiba-tiba menyala, nanti buzzer-nya akan berbunyi. Oke, sekarang saya akan pasangkan kabelnya, yaitu pemasangan di area box MCB ini. Untuk kopernya saya akan simpan dulu, karena nanti pemasangannya ketika sudah selesai pemasangan di area change over switch dan relay ini. Kita simpan dulu. Nah, sekarang saya akan pasangkan dulu yang sisi PLN, teman-teman. Nah, di sini kan saya contohkan adalah MCB KWH meter. Ingat, teman-teman, ini adalah MCB KWH meter yang pasangnya. Berarti keluaran MCB KWH meter ini, kita bisa langsung masukkan ke nomor 6 sini. Dari KWH meter kan ada dua kabel, yaitu fasa dan netral. Untuk netralnya, kita gabungkan langsung ke nomor 4. Jika teman-teman ada grounding di sisi KWH meter, silahkan pasangkan langsung ke bawah sini. Ke terminal kuningan yang ada di sini. Di sini kan ada grounding tuh, untuk kodenya sudah ada. Dan biasanya di atas adalah netral, tetapi tidak akan saya pakai yang di sisi sini. Saya akan langsung pasangkan saja di change over switch, yaitu fasa dan netralnya. Oke, saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, teman-teman, sudah saya pasangkan dari KWH meter, yaitu fasa netralnya. Yang fasa dimasukkan ke nomor 8, dan dari netralnya langsung ke nomor 4, teman-teman. Selanjutnya, saya akan pasangkan dari arah genset. Dari arah genset, saya akan contohkan dari atas sini, masuk ke MCB genset. Kenapa sih di genset itu harus ada MCB 2 Pol kayak gini? Karena supaya jika terjadi masalah di rangkaian ini, maka nanti yang akan trip, yaitu MCB 2 Pol ini. Istilahnya, mas, sebagai pengaman dari arah genset saja ya. Nah, saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, teman-teman, sudah saya pasangkan dari sisi genset. Nah, ini saya contohkan fasa netral dari genset dimasukkan ke MCB 2 Pol ini. Selanjutnya, keluaran dari MCB 2 Pol ini, yang pasangnya masuk ke nomor 6, dan yang netralnya masuk ke nomor 2. Oke, saya pasangkan lagi. Oke, teman-teman, sudah saya pasangkan ya, yaitu dari keluaran MCB genset dimasukkan ke nomor 6, dan dari netralnya, keluaran genset dimasukkan ke nomor 2. Nah, sekarang kita pasangkan ke sisi relay, supaya nanti untuk indikasi buzzer. Untuk relay ini, koilnya kita bisa ngambil dari genset, teman-teman. Berarti dari keluaran MCB 2 Pol ini dimasukkan ke nomor 10 dan 11. Kita pasangkan dulu. Oke, teman-teman, yang ke relay sudah saya pasang, lihat. Jadi, dari keluaran MCB 2 Pol yang pasangnya ya, ini khusus yang dari genset, dimasukkan ke nomor 11, dan dari netralnya dimasukkan ke nomor 10. Jadi, bisa bolak-balik untuk di koilnya, karena ini adalah relay AC. Nah, sekarang saya akan pasangkan menuju ke instalasi rumah, teman-teman. Untuk instalasi rumah, saya akan contohkan ke lampu ini, teman-teman. Jadi, nanti si pasang netral yang dari changeover ini dimasukkan ke instalasi rumah. Nah, untuk yang pasangnya, yaitu yang nomor 5 dimasukkan ke instalasi rumah, dan yang netralnya nomor 1 dimasukkan ke instalasi rumah. Oke, saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, teman-teman, sudah saya pasangkan, lihat. Dari nomor 1 dimasukkan ke instalasi rumah, dan dari nomor 5 dimasukkan ke instalasi rumah. Nah, sekarang saya akan pasangkan ke sisi poltmeter, teman-teman, yaitu ke koper MCB ini. Di sini kan ada poltmeter untuk PLN, dan ini poltmeter untuk genset, teman-teman. Saya akan pasangkan untuk sisi genset. Jadi, untuk sisi genset itu kita pasangnya di setelah MCB 2 Pol ini, teman-teman. Untuk MCB 2 Pol ini kan dari genset, berarti kita pasangkan yang pasang netral di sini, ya. Dari genset kan tadi nomor 6 dan nomor 2. Jadi, dari 2 dimasukkan ke sisi genset, ke sini, ya. Dan dari nomor 6 kita masukkan ke genset juga, teman-teman. Saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, teman-teman, sudah saya pasangkan, ya, untuk poltmeter yang sisi genset. Sekaligus juga saya sudah pasangkan poltmeter yang sisi PLN. Poltmeter yang sisi genset ini kita pasangkan di nomor 2 dan 6. Selanjutnya, untuk poltmeter yang sisi PLN, kita pasangkan di nomor 8 dan nomor 4. Nah, kayak gitu, teman-teman, untuk pemasangan poltmeternya. Nah, sekarang saya akan pasangkan sisi buzzer, teman-teman, yang ini. Sisi buzzer itu kita ngambilnya dari sisi NO relay, teman-teman. Ngambil setrumnya, si buzzer ini harus dari PLN, teman-teman. Karena si relay ini, tegangannya ngambil dari genset, tetapi untuk buzzer ini kita ngambilnya dari PLN untuk sumber tegangannya, yaitu dimasukkan ke NO relay. Saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi, ya. Oke, teman-teman, yang sisi buzzernya, ya, yang ini sudah saya pasangkan. Jadi, ngambil setrumnya untuk yang ke NO itu, di sini, ya, yang nomor 6. Kita bisa ngambil dari pasa PLN langsung, yaitu yang ini, nih, lihat, teman-teman. Berhubung di sini penuh, jadi kita bisa ngambil dari voltmeter ini, untuk sumber nanti ke buzzernya. Berarti dari pilot lem yang sumber PLN dimasukkan ke NO nomor 6 yang ada di relay, keluarannya nomor 9 masuk ke buzzer sini, dan netralnya bisa digabung dengan netral yang dari voltmeter PLN. Oke, mungkin sedikit agak bingung, ya, kalau di sini, agak acak-acakan. Nanti saya akan share untuk query-nya. Silahkan, teman-teman, cek di Instagram, ya. Seperti biasa, di Instagram, teknik listrik 29. Kalau pemasangan praktiknya kayak gini, teman-teman. Oke, sekarang pemasangannya sudah selesai, nih. Sekarang saya akan tutup untuk cover-nya. Nanti saya akan uji apakah rangkaian ini berhasil. Oke, teman-teman, untuk cover-nya sudah saya pasangkan, ya. Jadi, hasilnya kayak gini, ya. Kalau sudah kayak gini, mah, agak rapi, gitu. Jadi, saya contohkan di sini adalah MCB KWH, ya. Ya, MCB KWH akan saya on-kan. Lihat, 3, 2, 1. Nah, ketika di-on-kan, maka lihat untuk tegangan PLN sudah terbaca, teman-teman. Yaitu 2, 3, 6. Pasti banyak yang nanya, nih. 2, 3, 6, kenapa sih? Tinggi banget. Karena rumah saya itu dekat dengan trapo, teman-teman. Jadi, agak lumayan tinggi untuk tegangannya. Tapi masih dalam batas wajar. Nah, berhubung sekarang dari PLN sudah ada tegangannya, maka kita tinggal on-kan atau switch, change over switch ini. Kita tekan ke atas, maka nanti instalasi rumah akan bertegangan. Lihat, teman-teman. Kita on-kan ke atas. Nah, sekarang instalasi rumah ini berasal dari PLN, teman-teman. Kayak gini. Nah, saya contohkan di sini PLN-nya padam listrik, nih. Mati listrik. Kita off-kan dari sini saja, ya. Kita contohkan. Nah, mati, kan? Otomatis instalasi rumah mati juga. Jika instalasi rumah kita pengen bertegangan lagi, maka kita tinggal start dulu gensetnya. Sudah kita start, lalu kita on-kan untuk MCB-nya. Anggap saja di sini gensetnya sudah start, oke? Genset sudah start yang tegangan dari genset sini. Kita on-kan untuk MCB 2POL ini, lihat. Nah, ketika MCB 2POL ini di-on-kan, maka tegangan dari genset sudah keluar. Contohnya di sini terbaca 234. Di sini tegangan genset sudah keluar, teman-teman. Jika tegangan genset sudah siap, sudah standby, maka kita tinggal change saja yang sisi change over suite ini ke bawah. Nah, jika sudah ke bawah, otomatis untuk instalasi rumah tegangannya dari genset. Sekarang tegangan dari genset, teman-teman. Lihat. Dan di sini otomatis relay-nya akan kerja. Kenapa relay-nya kerja? Supaya nanti untuk menyalakan buzzer ketika tegangan PLN menyala. Kenapa sih harus ada buzzer, nih? Karena kita kan tidak tahu PLN itu kapan menyala kembali. Kalau ada buzzer, kita bisa mengetahui PLN sudah menyala karena buzzernya nanti berbunyi. Saya contohkan di sini tegangan instalasi rumah dari genset. Tiba-tiba PLN menyala kembali. Apa yang terjadi? Lihat. 3, 2, 1. Nah, lihat, teman-teman. Tegangan dari PLN sudah menyala dengan indikasi buzzer berbunyi. Maka kita segera langsung mendekati MCB box. Kita tinggal langsung off-kan saja untuk MCB yang 2 pol ini supaya tegangan dari genset mati. Dan buzzernya supaya tidak berbunyi lagi atau padam. Nah, jadi teman-teman. Walaupun tegangan dari PLN sudah menyala kembali dan tegangan genset juga lagi menyala, ini tidak akan terjadi bentrok, teman-teman. Karena change-offersuite ini mengamankan tegangan dari PLN dan genset. Jadi tidak akan terjadi bentrok. Lihat, kita off-kan MCB genset. Nah, lihat. Buzzernya langsung padam. Tegangan dari genset juga tidak masuk ke arah change-offersuite ini. Kalau sesudah begini, kita tinggal matikan genset-nya. Sesudah kita matikan genset, kita tinggal on-kan saja untuk change-offersuite-nya. Nah, on-kan ke atas, maka tegangan instalasi rumah dari PLN kembali, teman-teman. Memang ini agak sedikit perlu manoeuvre change-offer ini saja ya, karena ini posisinya manual, teman-teman. Istilahnya mah ini mah low budget. Kalau pengen 2 kontaktor silahkan, lebih bagus lagi, teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin manual kayak gini, silahkan. Nah, di sini saya akan contohkan lagi ya, supaya teman-teman pada paham. Tegangan saya akan kembalikan ke genset dulu, teman-teman. Lihat, kita off-kan dulu yang sisi PLN padam, lalu kita on-kan yang sisi genset. Tegangannya ada, lalu kita posisi change ke bawah. Nah, di sini posisinya tegangannya lagi dari genset, teman-teman. Relainya otomatis bekerja. Nah, ketika tegangan instalasi rumah dari genset, teman-teman. Tiba-tiba tegangan dari PLN menyala kembali. Apa yang terjadi? Lihat, 3, 2, 1. Nah, langsung ada alarm buzzer berbunyi menandakan PLN ada tegangan. Dan indikasi untuk port meter ada juga dari PLN, yaitu 236. Kalau sudah gini, kita tinggal off-kan yang sisi genset, teman-teman. Kayak gini, lihat. Nah, ketika sudah off, tegangan dari genset sudah tidak ada mengalir lagi. Relay pun mati, buzzer pun mati. Jadi, lanjut kita tinggal off-kan si gensetnya atau matiin si genset. Sudah kita matiin si genset, instalasi rumah, kita tinggal manover lagi ke atas. Cek over lagi. Nah, tegangan dari PLN mengalir langsung ke instalasi rumah. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, si relay ini hanya akan kerja ketika gensetnya menyala, teman-teman. Jadi, lebih awet lah istilahnya masih relay ini. Oke, jadi segitu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.